Guys, ternyata 80,7% dari penonton channel ini belum subscribe channel ini guys Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya guys Dan di like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian juga tertinggal video-video terbaru dari channel ini Dan bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih karena subscriberku sudah segini ya guys Dan ya oke, bantu channel ini untuk mencapai 5000 subscriber di tahun ini ya guys Oke, kita lanjut ke intronya Selamat menikmati Kita lihat besar ya, dan ini mobil barunya juga nggak begitu banyak Kita lihat dari mobil barunya, itu ada Toyota Camry yang 2019 Terus ada Toyota Camry yang 2012 Terus, cuman itu belum muncul gambarnya ya Begitulah ya, nggak tahu ini lagi ngelag banget dari tadi Ini juga ada Nissan Kicks, Nissan Terra sama ada Hatsuterios Terus ada di MPV-nya ada Toyota Wish Sama di hatchback itu ada yang namanya yang baru yaitu GR Yaris ya Jadi ini namanya sebenarnya kurang tepat, Toyota Yaris GR Yang benar itu Toyota GR Yaris Karena kalau antara Yaris sama GR-nya kebalik, itu sangat berpengaruh sekali sama mobilnya Aslinya ya, kalau GR Yaris itu berarti benar-benar mobil yang dibikin oleh GR Tapi kalau Yaris GR itu cuma Toyota Yaris biasa yang dikasih aksesoris GR Ya, itu sangat berpengaruh, itu hati-hati banget namanya Kalau kebalik, kayak misal Race GR Sport Itu kan Toyota Race tapi menggunakan aksesoris GR kan Dan ya kita langsung aja ke update ya Dan disini aku udah beli Toyota GR Yaris-nya Sebenarnya aku rekam, cuman tadinya itu kita tuh pada mau bareng kan Mau main bareng, cuman gak tau ini di antara ya Sebenarnya sih biasanya harusnya gak kayak gini ngelag-nya Jadi tadi itu ngelag banget, pas aku masuk aja Jalan ini, jalan itu tuh jalan nih, jalan disana itu belum lot, masih tanah Dan mobilku juga masih belum agak-agak lot gitu Dan sangat ngelag banget, ini dia cuplikannya Pun update-nya gak begitu besar ya Disini tuh rame, asal kalian tau ini rame banget Oh ya, ini rame banget, udah gak berasa kayak private server Liat itu mobilku dikepung di sebelah sana Dan ya Disini rame banget ya, kalian bisa baca satu-satu orang yang ada disini Dan keadaan posisi dalam keadaan sangat ngelag Ini dalam keadaan yang sangat ngelag disini Oke Nge-lag-nya bukan ngelag, aduh ini ngelag parah sih, serius Ini Honda Accord mau buat aku kawal Kalau gigi Ari-Ariksnya nanti mau buat aku cobain di sirkuit Woy, serius ngelag ya banget woy Woy, 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 woy Ini tujuan Aduh ini aja kok coba aja belum load lho deh Jalannya aja gak ada Aduh jalanga homeless seafood Croatier yang pernah ada ini ada si arfi nyangsang di atap lagi cuplikannya ya jadi sebelum aku bikin video itu aku kita udah main bareng cuman hasilnya ngelag banget ya jadi aku main sendiri di sini dan kenapa Ken juga nggak main karena lama banget masuknya ke game ini woi ini juga langit ini langit itu item enggak tahu kenapa ini sebenarnya itu pagi cuman langit item aku udah berkali-kali ke lu langit item abis itu keluar lagi masuk lagi masuk ke lama banget enggak aku enggak tahu itu kenapa enggak tahu sih ini di versi 5.4 ini lagi kayak gitu itu banget car driving enggak tahu kenapa salah di akunya apa salah di gamenya aku juga enggak tahu Hai tapi intinya masuknya lama banget dan bukan aku doang bukan aku doang yang ngalamin itu subscriber juga banyak yang ngalamin DJ ini dia Toyota GR Yaris ini mobil yang sangat fenomenal ya ini ini sebenarnya kalau di dunia sinyal limited cuman ada berapa gitu berapa ribu 20ribu 20ribu yang ngasih 20ribu di dunia kalau nggak salah abis itu Indonesia dapatnya cuman 192 unit terus habis dalam waktu waktu kurang 20 dari kurang dari 24 jam langsung habis padahal mobilnya belum masuk Indonesia tapi udah pre-order nya udah langsung habis Hai dan ini kenapa aku kenapa aku lewat ini lewat gang karena pt disini ya kalian mau lihat sen tuh ya sennya seperti itu dan kalau ngerem ya lampu kecil di sebelah situ nyala kita matiin aja sennya biar enggak berisik ini nih kalian bisa udah bisa lihat Oh ya sebelum itu disini ada update ya di sini itu ada radio ini musiknya itu macem-macem ya ini tuh musiknya macem-macem kalian bisa pilih musik apa aja banyak ya udah udah lumayan banyak musiknya tapi kalau kalian mau custom mau lagu yang kalian mau bisa tapi pakai Gimpas harganya saat ini 15 Robux dan ya ini dia ini adalah sirkuit internasional sentul internasional sirkuit sayangnya apa sayangnya itu kenapa harus di jalan sempit kayak gini gitu ya ya namanya sirkuit pasti akses harus mudah kan di aslinya aja deket-deket gerbang tol bukan deket jalan tol gini biasanya aja deket gerbang tol kan tapi ini jalannya masih susah ya kayak gitu lah ya dan disini itu yang dihilangin adalah masjid tadinya itu disini masjid pas korban update itu yang versi 5.3 dan ini dia sirkuitnya dan pas masuk-masuk itu langsung ke sini oke ini ada pit ada pitnya coba ya guys ini aku mau batch lap times aku mau time trial disini di sirkuit ini menggunakan Toyota GR Yaris nanti aku waktuin kok ya aku kalau biasanya tuh startnya gimana ya Hai Oke lah ya karena aku mau time trial ya aku pastiin aja sama ban oke Oke udah siap mulai 3 2 1 Smutしい Ups ips 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 Oke ini aku baru pertama kali oh oke oke ini es eh bukan 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 ini ada tikungan oke ini es kecil oke oh no 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 over over keluar arena oke 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 eh kok belok sendiri dah oke maaf banget ya guys kalau masih blepotan ya aku baru pertama kali nyobain ya ampun kenapa tadi belok kiri tadi kepencet kiri oke bentar lagi garis finish ya walaupun masih tabrak-tabrakan oke itu dia finish oke jadi itu dia circuit sentulnya dan ya tadi aku sih mainnya nggak serius ya waktu itu aku pernah pakai GTR mbak ini ini aku nyobain circuit yang kedua kali yang pertama aku pakai GTR ia kedua pakai ini oke ya tadi masih agak-agak blepotan aku nyetirnya oke 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 ya guys langsung aku skip aja ke tempat update berikutnya itu udah di Surabaya abis itu kita ke Bali oke di sini aku udah sampai di Surabaya dan ya hanya tadi aku pakai lambo biar cepet ini dia update nya di Surabaya yaitu ada rims apa ini rims around me ya rims around me x car cd idea car driving Indonesia di sini ada dua ada dua lorong gitu dan ini tuh velgnya beda-beda ya nih ya kita bisa langsung ganti velg nih kan velg Lamborghini Mursel Lago kan bawaannya masih kayak model tua banget gitu ya kita mau ganti pakai velg apa ya coba kalau ini habis tinggal maju nanti ke ganti oke sih nih velg apa nih aku nggak terlalu begitu ngerti sama velg dan disebelah sini ini sebelah kirinya ini juga beda ya bakal disini ada yang lebih bagus oke lah nggak apa-apa pakai velg ini aja tuh ya velgnya oke kita itu update nya di Surabaya abis itu sekarang kita mau ke yang namanya ke Bali ya soalnya update berikutnya ada di Bali oke 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 lambonya minta ngikut oke oke ini dia dan ngebak oke sekarang aku mau pakai GR Yaris lagi ya GR Yaris oke oke kita langsung aja naik mobil nih dan speedometernya ke double oke guys jadi ini kita lanjutin aja ya ini ada yang namanya tipenland Bali lebih tepatnya mungkin ini adalah resort di Bali ya oke oke ini kayak ada lorong-lorong itu kayak di Bali abis itu disini masuk dan disini kita bisa claim house tuh ya disini ada kolam berenang yang nggak ada air eh ada airnya ada airnya cuman cetek banget ini cuman sepinggang terus ini ada kursinya ini kayak nggak ada ada meja sama kursinya ya kan terus nih itu bisa kita claim dulu tapi ini resort ini cuman buat pemilik itu ya pemilik pemilik game pas ini apa ini tipenland nah ini cuman bisa diakses oleh pengguna pembeli game pas tipenland di sini ada WC nya terus di sini ada wastafelnya dan sini ada bathtubnya dan showernya dimana di sini ada kulkas ini ada TV dengan cahaya ilahi ke sini ada kasur yang tidurnya kakinya naik terus di sini ada sofa terus ya ini mbak balik ke tempat sini dan yaitu nyampe sana itu sama resortnya nggak ada bedanya dan aku mau nyoba masukin mobil ke sini nih kayaknya muat deh oke oke kan muat kan soalnya kan di area-area sini kan termasuknya bukan mobil gede enggak tahu deh kalau mobil gede masuk apa enggak tuh ya sama nyampe sana terusnya ada rumput-rumputnya di samping dikit sih ya ini cuman empat ya cuman empat resort doang terus di sini ada yang namanya tempat buat kita santai-santai menikmati pemandangan ya kan di sebelah sana yang dengan langit yang hitam yang ngebak ini oke lah tuh ya langsung pemandangannya ke pantai dan ini tebing loh ini kalau sekali kita nyebur langsung kok langsung meninggal terus ini juga ada ombak-ombaknya juga ya di sana itu pantai kuta nih ya kalau kita lihat ke sini tapi ini di tembok setan ada barrier bloknya coba kalau itu tuh bisa itu tadi kalian bisa lihat kan tuh 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 di sana tuh ada restoran kita pakai ini aja sih ribet betul nih tuh kan sebelahnya pantai kuta ini ada resort aduh aduh nih kenapa weh drone ku menghilangkan hilang kendali oke akan tuh ya kalian bisa lihat di sini ini tuh ya tipen land oke kita ke tempat berikutnya aja sebenarnya tempat berikutnya itu sama kayak yang di Surabaya yaitu adalah toko velg tempat ganti velg ini namanya mau disetir coba nah tempat toko ganti velg cuman tapi ini yang dibuat di Bali ya terus juga ini tuh velgnya nggak ke safe ya guys jadi kalau kalian nge-spawn mobil lagi ya velgnya kembali ke standar lagi nih aku juga udah ganti velg tadi tuh ya lihat dan ini kita langsung aja menuju ke tempat toko velg ganti velg ya ganti velg di Bali ada turunan yang sangat tajam dan langsung ke guling mobilnya seperti GR Yaris yang ada di sirkuit apa itu ya kan GR Yaris sudah ada yang ke guling di sirkuit apa gitu waktu itu viral GR Yaris loh pada langkah loh udah ada satu yang ke guling gara-gara di sirkuit ini dia toko velg ya ya di depan pura itu ya sama ya rims around me oke itu sih update-nya mungkin aku bakalan closing dimana ya oke jadi mungkin segitu aja buat video kalian di video kali ini kita udah mereview update-update baru yaitu ada mobil baru terus ada di sebelah kiri kalau kita naik mobil atau duduk ada itu ya kan lagu radio dan kalau kalian mau custom bisa pakai game pas 15 robux harga saat ini dan ada ini ya rims ada tempat modif velg ya tempat ganti velg ya rims around me x-car driving Indonesia dan ada yang namanya bali resort yang bisa diakses hanya untuk pengguna game pas oke jadi mungkin segitu aja buat video kali ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyak ya guys di subscribe ya guys karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe bantu kalianin ke pencapan 5000 subscriber di tahun ini ya guys oke segitu aja and goodbye bye bye you you Terima kasih.